DPRD Sukamara sampaikan laporan pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat atau reses pada Rapat Paripurna ke-1 dalam rangka pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024. Penyampaian ini dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan di gedung DPRD setempat. Wakil Ketua 1 DPRD Sukamara, Edi Al-Rusnadi, saat memimpin Rapat Paripurna menyampaikan tujuan dari reses ini sendiri, ialah mengunjungi dan menyerap aspirasi langsung pada masyarakat dari daerah pemilihan di mana anggota DPRD berasal. Adapun pelaksanaan reses adalah dengan cara melaksanaan pertemuan dan melakukan dialog dengan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan reses maka perlu dibuatkan laporan pelaksanaan reses anggota DPRD. Laporan hasil pelaksanaan reses inilah yang nantinya diharapkan menjadi dasar perimbangan sebagai bahan pokok pikiran DPRD Sukamara dalam penyusunan program dan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil penyerapan aspirasi masyarakat atau kegiatan reses anggota DPRD di daerah pemilihan 1, 2, dan 3 ini juga dihadiri oleh Pejabat Bupati Sukamara Haji Kaspinur, Forum-Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Jumlah Kepala SOPD, serta unsur terkait lainnya. Dari Kebupaten Sukamara, Jepri, Tim SBTP mengabarkan. Terima kasih telah menonton!